Intro Jalung saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Rasul Paulus pernah mengatakan bahwa Aku hidup tetapi bukan aku lagi yang hidup Tetapi Kristus yang hidup di dalam aku Saudara, kehidupan orang Kristen adalah Kristus Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku Saudara, ketika orang lain melihat saudara Apakah yang membuat mereka terkesan dari diri saudara? Atau ketika saudara memimpin di dalam sebuah pelayanan Apakah kesan mereka kepada saudara? Yaitu mereka yang saudara layani Atau pertanyaannya saya ubah Apa yang saudara harapkan Orang memiliki kesan ketika melihat saudara? Atau apakah harapan saudara Dari orang lain yang saudara layani Bagaimana mereka memiliki kesan tentang diri saudara? Saudara, ketika kita menyadari bahwa Keberadaan kita sebagai orang percaya adalah Duta-duta Kristus Atau representatif Kristus Atau representatif Kristus Atau saksi-saksi Kristus Maka sesungguhnya kita berharap bahwa diri kita menyatakan Kristus bagi orang lain Bagaimana hal itu dapat terjadi dalam hidup kita? Pertanyaannya adalah Apakah yang saudara tonjolkan dari diri saudara? Apakah yang saudara sering bicarakan tentang diri saudara? Atau Apa yang saudara suka untuk percakapkan dengan orang lain? Apakah Kristus dan kasihnya? Saudara, mari kita membaca 1 Korintus 2, ayat 1-5 Demikian pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara Aku tidak datang dengan kata-kata yang indah Atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa diantara kamu selain Yesus Kristus Yaitu dia yang disalibkan Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan Tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia Tetapi pada kekuatan Allah Saudara yang dikasih oleh Tuhan Apa yang Rasul Paulus bicarakan pada bagian ini Tetap sejalan dengan topik sebelumnya Yaitu agar jemaat di kota Korintus tidak bersandar kepada manusia dan hikmatnya Melainkan kepada Tuhan Yesus Saudara karena itulah Yang Rasul Paulus usahakan di dalam ia melayani jemaat Bukan agar jemaat mengagumi hikmat dunia ini Melainkan sujud dan taat kepada Tuhan Yesus Saudara apakah pesan firman Tuhan bagi kita Yang pertama Hendaklah yang nyata bagi orang lain dari diri kita Di dalam perkataan dan perbuatan kita serta sikap kita adalah Yesus Kristus Karena Yesus Kristus yang terutama di dalam segala sesuatu Juga di dalam kehidupan kita Saudara firman Tuhan berkata Demikianlah pula ketika aku datang kepada kamu Saudara-saudara aku tidak datang dengan kata-kata yang indah Atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu Selain Yesus Kristus yaitu dia yang disalibkan Saudara Rasul Paulus berkata Sebab aku memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu Selain Yesus Kristus yaitu dia yang disalibkan Saudara Paulus telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu Saudara Rasul Paulus adalah seorang yang banyak mengetahui apa-apa dalam hidupnya Dia adalah seorang Yahudi Dan sebagai orang Yahudi dia seorang Farisi Dia pakar di dalam hukum-hukum Taurat Bukan hanya pakar tapi dia menghidupinya Dan dia adalah seorang punya wawasan luas Dia punya kewarganegaraan Roma Dia orang Tarsus Saudara dia memiliki pengetahuan budaya Filsafat Yunani Dia miliki semuanya itu Namun saudara ketika dia melayani Tuhan Memberitakan Injil Maka dia memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa Selain Yesus Kristus yaitu dia yang disalibkan Sudara ketika dia berkata Memutuskan tidak mengetahui apa-apa Itu ada kaitannya yang dia katakan Aku tidak datang dengan kata-kata yang indah Atau dengan hikmat untuk menyampai kesaksian Allah kepada kamu Sudara tentu kata-kata yang indah Atau dengan hikmat yang dimaksudkan adalah Seturut dengan budaya Filsafat Yunani Dimana kata-kata itu begitu mendalam Begitu indah Dan sangat mengagumkan Dan Rasul Paulus tidak mengandalkan itu Tetapi Rasul Paulus Dia menyampaikan Sebagaimana adanya Yesus Kristus Yaitu dia yang disalibkan itu Sudara yang dikasih oleh Tuhan Rasul Paulus melakukan itu Supaya Mereka yang dilayani Tidak Memandang kepada Paulus Tetapi Memandang kepada Kristus Supaya orang yang dilayani Melihat kemuliaan Kristus Bukan Melihat kemuliaan filsafat Yunani Supaya orang-orang yang dilayani Tunduk dan taat Kepada firman Yesus Kristus Bukan kepada Nasihat Daripada hikmat manusia Sudara yang dikasih oleh Tuhan Sebagai orang percaya Tentu Kita memiliki pengetahuan Tentu Kita memiliki sesuatu yang berharga Dalam hidup kita Tentu Kita memiliki kelebihan-kelebihan tertentu Dalam hidup kita Namun kita perlu ingat Kita adalah Orang-orang Yang Telah ditebus oleh Yesus Kristus Kita adalah milik dia Dan kita Harus hidup Memancarkan kemuliaan Kristus Sudara yang kasih dalam Tuhan Biarlah dalam perkataan kita Dalam perbuatan kita Sikap kita Kita selalu belajar Bagaimana Supaya Kristus nyata Kristus nyata dalam hidup saya Dan saya Tidak membuat orang lain Bias Di dalam melihat kemuliaan Kristus Sudara yang kasih dalam Tuhan Mari Kita selalu ingat Di dalam segala aspek hidup kita Kristus lah yang terutama dalam hidup kita Dialah yang kita nyatakan Dialah yang kita beritakan Dialah yang kita saksikan Dialah yang kita hidupi Karena dia Yesus Kristus hidup Di dalam hidup kita Yang kedua Beritakanlah Injil Bukan dengan mendemonstrasikan Hikmat dunia ini Melainkan dengan bersandar Roh Kudus Menyatakan kuasa Roh Kudus Sudara firman Tuhan berkata Baik perkataanku Maupun pemberitaanku Tidak aku sampaikan Kata-kata hikmat yang meyakinkan Tetapi dengan keyakinan Akan kekuatan roh Supaya iman kamu Jangan bergantung pada hikmat manusia Tetapi pada kekuatan Allah Sudara kita sebagai orang percaya Kita punya iman Iman kita kepada Yesus Kristus Namun sudara bagaimana Kita menjalani hidup kita Sangat bergantung kepada Apa yang kita yakini dalam hidup kita Sudara berapa banyak orang Kristen Melalui iman kepada Yesus Kristus Tetapi Meyakininya Bukan Kepada kuasa Daripada Yesus Kristus Tetapi Memiliki keyakinan Kepada hal yang lain Kepada filsafat dunia Kepada ilmu pengetahuan Kepada kesuksesan Misalnya Kepada kekayaan kita Misalnya Sudara Rasul Pus berkata apa Pemberitaanku Tidak ku sampaikan Kata-kata hikmat Yang meyakinkan Artinya Rasul Paulus berbicara Dengan bahasa biasa Sebagaimana Tuhan Yesus Ketika melayani Tuhan Yesus memakai Bahasa rakyat Memberikan contoh yang sederhana Tuhan Yesus tidak memakai Bahasa-bahasa tinggi Bahasa-bahasa religius Atau bahasa-bahasa filsafat Tidak dengan Kikmat yang meyakinkan Tidak berarti Bahwa Rasul Paulus Tidak punya satu keyakinan Confidence dalam memberitakan Injil Namun Keyakinan Rasul Paulus itu Kepada kuasa Daripada roh kudus Mengapa demikian Supaya Iman Jangan bergantung Kepada hikmat manusia Tetapi kepada Kekuatan Allah Kepada kuasa Allah Sudara Orang Percaya Bukan Karena terpukau Dengan pengetahuan kita Bukan karena terpukau Oleh kesuksesan kita Bukan karena terpukau Oleh kepintaran kita Bukan karena terpukau Oleh pinternya kita Kepada filsafat Atau yang lain Tetapi sudara Orang bisa percaya Karena pekerjaan Kuasa Allah Yang menyelamatkan itu Dimana roh kudus Melahirkan baru seseorang Sudara yang dikasih oleh Tuhan Mari kita Sebagai orang percaya Ketika kita memberitakan Injil Mari kita memberitakan Injil Dengan keyakinan Akan kuasa roh kudus Yang bekerja Tidak bersandarkan Keyakinan kepada Hikmat manusia Supaya Orang Percaya Melihat Kemuliaan Kristus Di dalam Pelayanan kita Mari kita berdoa Bapak surga terima kasih Untuk firman Tuhan yang berharga Kaya mohon biar Tuhan tolong kami Ketika kami melayani Ada kalanya kami lalai Kami lebih menonjolkan Hikmat kami Kaya menonjolkan Kesuksesan kami Kaya menonjolkan Kelebihan kami Fasilida kami Latar belakang kami Pengalaman kami Kami meyakini itu semua Tapi kami lupa Sesungguhnya kami harus Memiliki keyakinan Di dalam kuasa roh kudus Untuk memancarkan Keindahan Kristus dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Tuhan Yesus Kami berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Kami berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Kami berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Kami berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Kami berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Kami berdoa Terima kasih Tuhan Yesus 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 Terima kasih Tuhan Yesus